Yang kalau menurut aku sih itu penting sih, penting untuk kita bersolidaritas gitu kan. Maksudnya untuk kita mengetahui gitu kalau tanah di Papua sedang dirampas dan itu akan berdampak secara tidak langsung ke orang-orang di Indonesia gitu atau di seluruh tanah Indonesia. Tapi yang menurutku yang paling penting lagi selain itu kita perlu memahami apa namanya sejarah eksploitasi di Papua gitu. Yang dia hadir bersamaan dengan kekerasan, dengan kolonialisme, dengan imperialisme, kapitalisme gitu. Jadinya kita biar melihatnya tidak setengah-setengah gitu. Kita bisa menggali lebih dalam tentang awal mula eksploitasi. Misalnya kayak dulu awal mula masuknya Freeport kayak gimana yang bahkan masuknya sebelum pelaksanaan PPRA gitu. Jadi itu yang kita perlu gali sih kalau menurut aku selain fokus ke isu itu, kita perlu gali lebih dalam. Kenapa sejarah latar belakangnya itu sih. Ya dari Dugungan Netizen aku berharap bisa berlanjut terus. Bahkan kalau bisa berlanjut terus hingga di Papua ini bisa terwujud. Papua yang demokratis, yang adil, yang lestari lah bagi rakyat Papua itu sendiri. Jadi perjuangannya atau supportnya tidak hanya hari ini atau hanya bulan ini tapi bisa terus berlanjut begitu. Bahkan disebarkan ke setiap komunitas-komunitas, kolektif-kolektif di seluruh Indonesia untuk bersolaritas dengan perjuangan pendirian rakyat Papua.